Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 198 Master Pengobatan Tiongkok. Keesokan harinya, Thomas Kinn pergi ke rumah sakit dan melihat tidak ada banyak pasien. Toh, deretan ini adalah Chinese Medicine Street, para pasien terbagi-bagi, ada banyak pasien tetap di pusat medis lain yang susah untuk ditarik. Tapi tentu saja, Thomas Kinn tidak peduli, alasan utama dia membuka rumah sakit adalah untuk menyembuhkan penyakit yang sulit serta bermanfaat bagi dunia, bukan untuk menghasilkan uang. Sebelum dia turun gunung, gurunya telah mewariskan kekayaan, ditakutkan itu takkan habis seumur hidupnya. Terlebih lagi, Dividend Suan Company saja sudah cukup untuk dihambur-hamburkan oleh orang biasa. Tentu saja, keterampilan medis Noel Kong tidak perlu diragukan lagi, sangat sedikit penyakit yang tak bisa dia sembuhkan, Imelda Yee juga beberapa waktu ini belajar banyak darinya. Setelah masuk pusat medis, ia menyadari bahwa selain mereka berdua, ada juga seorang pria berdiri di depan pintu, Dragon. Dragon sangat peduli dengan penyakit tersembunyinya, dia datang ke rumah sakit lebih awal untuk pengobatan. Noel Kong mengikuti instruksi dari Thomas Kinn merawatnya, tubuh Dragon sangat baik, kurang dari setengah bulan seharusnya akan muncul hasil. Dragon sangat berterima kasih untuk ini. Dr. Kinn dan saya, Denny Zeng, bersedia menjadi satpam untukmu di rumah sakit ini mulai hari ini. Setelah menyembuhkan penyakit yang tersembunyinya, Thomas Kinn hampir seperti orang tua yang dilahirkan kembali, Denny Zeng tidak kekurangan uang dan tidak ingin menjadi anjing dari kelompok keluarga seperti itu, dia hanya tinggal di rumah sakit dan bekerja sebagai penjaga keamanan, kelak jika ada gejala apapun, dia bisa terlebih dahulu dirawat, jika menginginkannya kenapa tidak. Terlebih lagi, Denny Zeng menganggap Thomas Kinn bukanlah orang biasa. Selain keterampilan medis, kungfunya juga sangat bagus. Meskipun dia belum pernah mengenalnya, tapi melihat cara berjalannya, ketika dia berpapasan dengan orang lain, cara dia menghindar, sudah tahu bahwa dia bukan orang yang biasa. Memikirkan tentang hari itu di bar, di bawah ancaman Denny Zeng, Thomas Kinn tetap tidak berubah. Saat itu, mengira dia hanya seorang dokter, jadi dia sangat percaya diri. Tapi sekarang setelah dipikir kembali, ada kemungkinan Thomas Kinn tahu bahwa Denny Zeng tidak bisa menyakitinya, jadi dia sangat percaya diri. Alasan utama mengapa dia tidak secara pribadi membersihkan Lukas Kinn adalah karena dia tidak membencinya. Oleh karena itu, Denny Zeng merasa bahwa Thomas Kinn kuat dan bersedia bekerja untuknya. Imel Daye menjeluarkan lidahnya dan membuat wajah hantu kepada Thomas Kinn, orang-orang baik, pusat medis mereka benar-benar menyimpan orang-orang yang berkualitas. Beberapa hari ini dia memeriksa internet, Noel Kong bukan orang biasa, dia adalah master pengobatan Tiongkok. Seluruh negeri orang yang memiliki sertifikat master pengobatan Tiongkok, total ada belasan orang, salah satunya ada Noel Kong. Orang sehebat itu bahkan bekerja dengan Kak Thomas, hari ini, datang Denny Zeng yang terlihat luar biasa, sepertinya dia adalah orang yang hebat. Atau bisa juga Kak Thomas yang hebat. Ketika beberapa orang sedang membersihkan rumah sakit dan bersiap untuk menemui pasien, dua orang masuk, satu pria dan satu wanita. Semuanya berusia dua puluhan. Pria mengenakan pakaian kasual, harganya pantas, wanita itu berpakaian mewah berhias-perhiasan, seluruh tubuhnya dipenuh dengan aura norak. Begitu masuk, wanita itu menutupi perutnya dan tampak pucat. Dokter, pacarku sakit perut. Tolong bantu aku. Setelah selesai bicara, mereka mendongak dan berseru. Imel Daye, bagaimana bisa itu kamu? Imel Daye memiliki membeku, ekspresinya tampak aneh. Daniel Ding, Stella Zeng. Saat Stella Zeng melihat Imel Daye, dia seketika tertawa dingin. Ku bilang bunga kelas kita, sekarang menjadi perawat. Hei hei, ternyata Feng Shui benar-benar berputar, sekarang giliranmu untuk melayaniku. Dokter Stranger, bab 199 memamerkan. Imel Daye mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak sabar. Stella Zeng dan Daniel Ding dulunya adalah teman sekelasnya. Saat mereka di sekolah, mereka telah jatuh cinta. Kemudian, setengah jalan Daniel Ding diam-diam mengejar Imel Daye. Saat itu, semua orang tahu tentang hubungan antara Stella Zeng dan Daniel Ding, bahkan para guru pun tahu itu, secara alami Imel Daye juga mengetahuinya. Dia tidak menyangka bahwa Daniel Ding akan menembaknya. Saat itu dia memarahi Daniel Ding, alhasil dia dilihat oleh banyak orang dan seluruh sekolah mengetahuinya. Kemudian, Stella Zeng mengetahuinya dan putus dengan Daniel Ding. Hanya saja hati Zeng Sian sangat tidak senang, meski Imel Daye tidak setuju, dia merasa pacarnya telah diambil. Awalnya, Stella Zeng tahu bahwa dia tidak sebaik Imel Daye, tetapi dia selalu membandingkan dirinya dengannya. Setelah insiden ini terjadi, semua orang lebih banyak membicarakannya. Ada yang berkata bahwa Stella Zeng tidak secantik Imel Daye atau selembut dia, maka dari itu, Daniel Ding bisa berubah hati. Perkataan semacam ini membuat Stella Zeng sangat tidak senang, jadi dia menyebarkan rumor kemana-mana. Dikatakan bahwa Imel Daye tidak menjaga dirinya, menggoda laki-laki, dialah yang merayu Daniel Ding sehingga muncul kejadian seperti itu. Zaman sekolah, hanya ada sedikit orang yang bisa mengidentifikasi hal yang benar dan salah, dengan cepat semua orang menyebarkan hal yang salah. Banyak orang mengira Imel Daye pernah berhubungan dengan Daniel Ding. Belakangan, Imel Daye putus sekolah dan masalah itu berakhir. Hanya tidak menyangka setelah bertahun-tahun ini mereka bersama lagi. Imel Daye memutar matanya, berkata, Ada yang tidak beres beritahu saja kepada Tabib Kong. Stella Zeng duduk di kursi dan meminta Noel Kong untuk memeriksa denyut nadinya, sambil diperiksa, dia berkata, Aku dengar kamu putus sekolah karena ada masalah keluarga, sekarang sepertinya hal itu benar, bukankah sebelumnya kamu adalah nona keluarga kaya, tapi sekarang bagaimana kamu bisa menjadi pekerja paruh waktu? Imel Daye berkata dengan dingin, Apa salahnya bekerja? Aku punya tangan dan kaki, aku menopang hidupku sendiri. Stella Zeng tertawa dan berkata, Oh, dengar, betapa menyedihkan ini, dulu saat bersekolah kamu selalu membandingkan dirimu denganku, sekarang tidak bisa lagi. Imel Daye terlalu malas untuk meladeninya, ketika bersekolah dulu, Stella Zeng yang ingin membandingkan diri dengannya, sedangkan Imel Daye tidak ingin, semua ini hanyalah angan-angan dari wanita ini. Setelah merasakan denyut nadinya, Noel Kong berkata, Tidak apa-apa. Perutmu ada udara dingin, sepertinya kamu makan terlalu banyak makanan dingin. Stella Zeng berkata sambil tersenyum, Ya, suamiku mengajakku makan seafood kemarin, karena sangat lezat, jadi aku makan lebih banyak. Setelah berkata, wajah Stella Zeng penuh dengan rasa sombong dan berkata, Restoran seafood yang suamiku ajak bukanlah jenis tempat seafood yang biasa kamu datangi, tapi ini adalah tempat seafood yang segar ada salmon, kerang arktik, tuna sirik biru, sashimi. Imel Daye, Standar kehidupanku sudah baik kan sekarang? Imel Daye berkata sambil tersenyum, Haha, ini cukup bagus. Stella Zeng berpura-pura memikirkan perubahan yang tiba-tiba. Yah, pada awalnya, aku adalah seorang gadis biasa sedangkan kamu adalah seorang wanita kaya, sekarang, aku telah menjadi seorang wanita kaya, sedangkan kamu menjadi seorang perawat yang bekerja untuk orang lain, benar-benar perubahan hidup itu tidak dapat diprediksi. Tahun itu, Stella Zeng selalu merasa tertekan oleh Imel Daye, sekarang saat dia sudah mempunyai kesempatan untuk memperoleh keadilan, secara alami dia akan menyusahkannya. Bersambung, Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih telah menonton video ini, Terima kasih telah menonton video ini,